Halo Youtuber, kali ini ada gambar menarik dari Youtube Creator di mana ada perubahan dari sisi jam tayang dan juga pendapatan untuk Youtube Short dan Youtube yang berdurasi panjang mungkin bisa lihat di video yang satu ini ini adalah merupakan peraturan baru dari Youtube Creator di mana jika kita kelayakan untuk bergabung dengan YPP agar kita dapat menjangkau lebih banyak kreator bergabung dalam YPP yaitu mendapatkan 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir atau mendapatkan 1000 subscriber dengan 10 juta penayangan untuk publik yang valid dalam 90 hari terakhir untuk video short ini gambarannya ya buat Youtuber-Youtuber yang baru ataupun yang sudah lama mungkin ini kabar menarik buat Youtuber lama dan kabar sedih untuk Youtuber yang pemula ya tapi jangan khawatir dan teruslah berkarya dengan menghasilkan video-video yang menarik dan menghibur dan juga tutorial-tutorial yang menarik dan juga bermanfaat buat teman-teman atau buat orang lain selain itu Youtube juga memperkenalkan beberapa YPP Creator YPP yang bisa dijadikan untuk pendapatan seperti Super Chat, Super Striker dan langganan channel ya batas kelayakan baru untuk fund funding ini akan berlaku pada berdurasi panjang atau live streaming konten short info selengkapnya tersedia pada 2023 nah informasi ini nantinya akan diterapkan pada tahun 2023 yang saat ini sedang penggudukan oleh tim Youtube Creator kita untuk yang memenuhi syarat YPP dengan short sebagai berikut ya 10.000 subscriber dengan 10 juta penayangan dalam 90 hari terakhir tapi kalau untuk jam tayang panjang atau durasi panjang kita akan diperuntungkan dalam kelayakan 4.000 jam waktu tonton publik masih sama ya untuk jam tayang 4.000 jam jika kita menggunakan video short yang berdurasi panjang ya pendapatan iklan dengan short yaitu sekitar 45% ya nah ditetapkan menjadi 45% terlepas dari apakah mereka menggunakan musik dalam video short mereka itu nanti akan dipertimbangkan oleh Youtube itu sendiri semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna sampai ketemu di tutorial berikutnya di channel Gatota ID salam untuk informasi dari warteg